Yes, halo, selamat datang di lesson kedua untuk kurs ini Masa Prasejarah di Indonesia Sekarang ini kita udah nyampe di lesson kedua Dimana aku bakalan bahas tentang periodisasi masa prasejarah Dan disini aku bakalan ngeklasifikasiin zaman prasejarah ini berdasarkan arkeologi Jadi secara umum, kalau kita bisa lihat Zaman prasejarah menurut arkeologi itu dibagi menjadi dua zaman Yang pertama itu ada zaman batu Ini zaman batu Dan ada juga zaman logam Zaman batu Zaman batu pun itu gak cuma satu Melainkan itu tuh tersusun dari banyak zaman Yang pertama itu ada zaman batu tua Atau biasa disebut paleolitikum Yang kedua ada zaman batu tengah Mesolitikum Yang ketiga ada zaman batu muda Neolitikum Dan yang terakhir zaman batu besar atau megalitikum More about this one Pokoknya lebih lanjut tentang ini nanti bakalan aku jelasin di lesson-lesson berikutnya Ini untuk zaman batu Pembabakannya Dan untuk zaman logam juga dibagi menjadi dua Sorry Ada zaman perunggu Dan ada zaman besi Sebenarnya secara umum Kalau kita lihat di sejarah dunia Zaman logam ini dibagi jadi tiga Perunggu, tembaga, dan besi Tapi Indonesia secara sejarah gak melalui zaman tembaga terlebih dahulu Tapi langsung ke zaman besi Nah sekarang kita bakalan bahas Apa itu zaman batu Apa itu zaman logam Kayak gimana dan kayak gimana Dan kenapa namanya zaman batu dan logam Kita bakalan bahas di sini Suatu zaman atau masa yang masyarakatnya itu masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu Jadi simply alasannya itu karena ini Dinamain zaman batu karena pada masa itu masyarakatnya memang menggunakan peralatan yang terbuat dari batu Dan zaman batu ini dimulai kurang lebih 600 ribu sebelum masehi yang lalu Jadi sudah lama Dan peralatan yang digunakan pada zaman batu ini Sebagian besar masih menggunakan bahan dari batu Sesuai namanya Jadi pakai batu Oke Dan ini adalah ciri-ciri Zaman batu Kehidupan di zaman batu Jadi seperti yang aku bilang Ini tuh dimulai lebih pada tahun 590 ribu sebelum masehi Dan yang kedua itu ini peralatan yang digunakan masyarakatnya masih menggunakan bahan dari batu Dan yang ketiga Alat dari batu ini digunakan untuk mempertahankan diri Dari serangan binatang buas Mencari dan mengolah makanan Jadi mereka itu emang semua peralatannya ya pakai batu Oke Dan yang keempat Selain batu juga sebenarnya digunakan peralatan kayu Tapi gak ada bekasnya karena batu itu lebih Apa ya Materialnya kan gak gampang lapuk Gak beda seperti kayu gitu Dan yang kelima Ini yang bisa jadi ciri Peradaban ini tuh Karena pola pikir manusia di zaman tersebut masih sangat sederhana Nah ini dia nih Periodisasi dari masa batu atau zaman batu Jadi zaman batu pun diklasifikasikan lagi dan dikategorikan lagi jadi 4 zaman Zaman batu tua Batu tengah Batu muda Kemudian batu besar Nanti kita bakalan bahas sama-sama apa itu batu tua Batu tengah Batu muda Dan batu besar Nah sekarang Zaman logam nih Kalau zaman logam ini Zaman waktu manusia itu udah mampu Bikin alat-alat perlengkapan hidupnya dari logam Jadi udah mulai sedikit-sedikit meninggalkan batu Jadi alat-alatnya emang udah lebih canggih Secara batu dan logam That's two different things Jadi Disini tuh Teknik pembuatannya udah Dipake atau digunakan Dengan cara melebur terlebih dahulu Biji-biji logam yang nantinya itu dituangkan ke dalam bentuk yang sesuai dengan yang dibutuhkan Jadi alat yang dibutuhkan mereka bikin Bikin-bikin Kayak gitu Dan dengan demikian zaman logam ini Kita bisa katakan kalau tingkat kehidupan manusia disini Udah lebih tinggi daripada zaman batu Jadi pola pikirnya udah meningkat Udah makin canggih Dan udah beda dari manusia yang ada di zaman sebelumnya Oke Nah ciri-cirinya nih Ciri-cirinya itu manusia yang hidup di zaman ini Udah mulai bertempat tinggal dan menetap Jadi kalau di yang zaman batu itu masih Memaden atau berpindah-pindah Tempat tinggalnya Di zaman ini manusia itu udah mulai bertempat tinggal Udah mulai menetap disitu Dan yang kedua Peralatan yang digunakan itu udah mulai beralih Dari bahan yang terbuat dari logam Jadi yang asalnya mencari makanan Atau berburu dengan batu Sekarang udah mulai ditinggalkan Mungkin sekarang jadi pakai logam Dan yang ketiga Mata pencariannya itu gak cuma dari pertanian Tapi juga melalui usaha perdagangan Perdagangannya ini dalam bentuk jual-beli alat logam Dan yang keempat nih Yang aku bilang sebelumnya Pola pikir masyarakatnya udah mengalami kemajuan Dengan bukti bahwa mereka udah Menyentuh nilai-nilai keagamaan Yaitu melakukan ritual tradisi Atau memujar roh nenek moyang Jadi Kalau di zaman batu Orang-orangnya itu masih Pola pikirnya sederhana Boro-boro untuk mikirin Keagamaan Atau hal-hal yang bersifat spiritual Untuk hidupnya sendiri pun Masih Belum tahu gitu Kayak gimana Nah tapi Kalau udah di zaman logam ini Manusianya udah mulai aware Udah mulai sadar Kebutuhan mereka Selain cuma makan Tidur Berburu Atau Dan lain sebagainya Tapi disini mereka udah Punya Kebutuhan spiritual Untuk beribadah Ritual Walaupun agama yang dianut Ya masih Kepercayaan terhadap roh Nenek moyang Dan kayak gitu Dan yang kelima Ini yang unik Dari zaman logam ini Dan gak ditemuin Di zaman-zaman sebelumnya Atau di zaman batu itu Karena Disini Mereka memiliki Kemampuan berlayar Dengan perahu cadik Jadi udah mulai kreatif Udah mulai Bisa Memikirkan sesuatu Selain cuma makan Berburu Dan tidur doang Nah Ini dia periodisasi Di masa Atau zaman logam Yang pertama itu Ada zaman perunggu Zaman perunggu ini Dialami juga di Indonesia Jadi kalau aku boleh bilang Ini sebenarnya Siklus Atau periodisasi Atau pembabakan Yang ada di Seluruh dunia Rata-rata Yang kedua itu Zaman tembaga Dan zaman besi Yang terakhir Tapi Indonesia sendiri Menurut bukti-bukti sejarah Gak melalui Zaman tembaga yang ini Jadi ini Gak melalui Zaman tembaga ini Indonesia Jadi Indonesia itu Setelah dari Zaman perunggu Langsung loncat Ke Zaman besi Itu ya Nah Mungkin Kalian Bertanya-tanya gitu Apa ini tuh berlaku Untuk seluruh daerah Atau seluruh negara Zaman-zaman ini Yes Di semua negara juga Atau semua Bagian negara Di belahan bumi Manapun Melalui zaman ini Cuman mungkin Ada yang Kayak tadi Ada yang Langsung Gak melalui Zaman tertentu dulu Ada yang langsung Gitu Dan bukti-bukti Peninggalan Dari zaman-zaman ini pun Kita gak Apa Gak cuman kita bisa temuin Di Indonesia doang Tapi di Seluruh Berbagai negara Gitu Dan rata-rata Pola peradabannya ini Sama Oke Nah jadi Aku pikir segitu dulu Untuk materi Periodisasi Masa Prasejarah ini Setelah ini Aku bakalan bahas Satu-satu Yang tadi aku udah bilangin Yang tadi udah aku janjiin Ini Tentang ini Periodisasi yang ini Aku bakalan bahas Zaman batu tua Atau zaman paleolitikum Apa itu Kayak gimana Ciri-cirinya Dan Sebagainya Terus aku bakalan bahas juga Mesolitikum Neolitikum Dan megalitikum Jadi pastiin Kamu tetap Keep in touch Kamu tetap Stay Di Kursus ini Karena Aku bisa bilang Seperti yang aku bilang sebelumnya juga sih Kalau ini tuh materi yang cukup penting Buat SBM PTN Soalnya hampir tiap tahun Soalnya selalu ada Oke Segitu dulu aja dari aku Semoga bisa dimengerti ya Dan Semoga kedepannya Makin enjoy Untuk Mempelajari Kursus ini Oke See you Bye bye